Intro Halo semua yang menonton Balik lagi di channel Asakbae Satu-satu Apa kabar semua yang menonton? Semoga selalu sehat dan selalu bahagia Game of Thrones adalah salah satu serial ikonik Dan memiliki penggemar yang sangat banyak di seluruh dunia Sangat disayangkan jika kalian belum menonton serial ini Serial Game of Thrones memang sudah berakhir Namun dalam perjalanannya selama 8 musim Game of Thrones memiliki sejumlah momen-momen epik yang sulit dilupakan Di video kali ini Asakbae satu-satu akan membahas 10 momen epik dari serial Game of Thrones Yang bikin para penggemar bernostalgia versi Asakbae satu-satu Tapi sebelum pembahasannya dimulai Jangan lupa untuk klik tombol subscribe Nah, kalau sudah Mari kita mulai Please welcome Tyron Lannister yang mendapatkan hukuman eksekusi mati Mencoba mengajukan trial by combat untuk melepaskannya dari hukuman Ia harus melawan The Mountain sebagai El Gojo untuk trial by combat Akan tetapi, ia meminta The Viper atau Oberyn Martell untuk menggantikannya melawan The Mountain Oberyn ingin membalaskan dendam terhadap The Mountain atas pemerkosaan dan kematian kakak perempuannya Oberyn hampir berhasil memenangkan pertarungan Akan tetapi, sebelum mengakhiri pertarungan, ia mengejek The Mountain The Mountain yang melihat celah langsung membalikan keadaan dan menghancurkan kepala Oberyn dengan tangannya Kelahiran naga ini bertepatan dengan kematian Khal Drogo, suami Daenerys Daenerys berniat untuk membuktikan kebenaran telur naga yang dimilikinya Ia duduk di atas tumpukan kayu pemakaman Khal Drogo Semua pasukannya pun menunggu Sampai keesokan harinya, Daenerys muncul dengan tiga bayi naga tanpa terbakar sedikitpun Aksi pembalasan dendam dari Azure 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 apakah mereka memberikan kematian kerajaan bagaimana pun di atas pemabaran karzem你 Aksi pembalasan dendam dari Arya Stark atas kematian keluarganya ini sangat membuat para penonton puas Arya menggunakan wajah Walder Frey dengan teknik yang ia pelajari dari The Manifest God Arya memberikan pidato kepada Host Frey sebagai Walder Frey Setelah mengajak semuanya untuk bersulang, ternyata anggur yang diminum telah diisi racun oleh Arya Akhirnya semua Host Frey mati Jon Snow dan pasukannya serta para Wilding melakukan perjalanan ke Harp Home Mereka pergi untuk berdiskusi dengan para tetua tentang rencana untuk memindahkan mereka ke selatan The Wall Di sini mereka diserang oleh The Night King dan pasukan Wild Walkers Terjadilah pertempuran yang sangat epic antara manusia dan zombie Terjadilah pertempuran dan kenaka Daenerys yang saat itu sedang menonton pertarungan di Myrin, tiba-tiba dikepung oleh sekelompok pemberontak bernama Sons of Herpy. Kelompok Daenerys yang kalah jumlah sangat terpojok dan terkepung. Lalu, di saat-saat genting, Drogon datang dan membuat para pasukan Sons of Herpy terbakar dan mundur. Kemudian, Drogon langsung membawa Daenerys ke tempat yang aman. Pertempuran ini dimulai sewaktu Jon Snow dan kawan-kawan berusaha mengambil salah satu sampel dari White Walkers untuk dijadikan bukti agar Cersei Lannister mau melakukan gencatan senjata untuk melawan White Walkers. Akan tetapi, usaha tersebut tidak mudah. Pasukan Jon Snow dikepung oleh pasukan White Walkers. Namun, pada akhirnya Daenerys datang membantu dengan membawa tiga naganya dan mampu meloloskan pasukan Jon Snow dari pengepungan. Hodor adalah salah satu karakter yang ikonik di serial Game of Thrones. Ia hanya bisa mengucapkan kata Hodor. Sejak awal, ia ditugaskan untuk menjaga Bran Stark. Kemudian, suatu ketika mereka bersembunyi di sebuah goa karena Bran Stark menjadi incaran The Night King. Bran Stark yang mempunyai kemampuan untuk membaca masa lalu, mencoba mengungkap kejadian mengenai pasukan White Walkers. Saat melihat masa lalu, Bran melihat Hodor muda mengalami kejang sambil berteriak, Hold the Door, yang mengungkap asal mula trauma Hodor, yang membuatnya hanya bisa mengatakan Hodor. Pertempuran ini menceritakan tentang dimana nasib umat manusia sedang dalam ancaman pasukan White Walkers. yang dipimpin oleh The Night King. Pertempuran ini akan menjadi penentu siapa yang akan menguasai dunia. Pertempuran ini menampilkan pertarungan antara Jon Snow dan Ramsay. Jon Snow dihadapkan dengan situasi yang sangat genting, dimana ia hanya memiliki pasukan yang lebih sedikit dibandingkan Ramsay. Pertempuran ini dipikir oleh Ramsay, yang menculik adik dari Jon Snow, yaitu Bran Stark. Sesampai Jon Snow di tempat Ramsay, Ramsay membuat siasat dengan membebaskan Ricken dan menyuruhnya berlari ke arah Jon Snow. Namun, saat Ricken tengah berlari, Ramsay memanahnya. Melihat kejadian itu, Jon Snow naik pitam. Namun, di momen-momen yang menegangkan, Sansa Stark datang bersama Peter Bellis, yang membawa sejumlah pasukan. Di pertempuran itu, Ramsay sempat kabur ke Kastil Winterfell. Namun, berhasil dikejar oleh Jon Snow dan dihajar habis-habisan. Pertempuran puncak dalam perebutan kekuasaan antara Daenerys Targaryen dan Cersei Lannister diperlihatkan dalam episode ini. Cersei yang sudah menyerah, membunyikan lonceng. Yang menandakan King's Landing, menyerah. Akan tetapi, Daenerys yang begitu dendam dengan Cersei, membakar habis seluruh King's Landing dengan seluruh masyarakat yang tidak bersalah. Banyak penonton yang pro dan kontra dengan tindakan yang diambil Daenerys di sini. Oke, itu tadi adalah 10 momen epic dari serial Game of Thrones versi Asakbae 1-1. Jika masih ada momen-momen yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau suka dengan video ini. Bye.